Seorang warganet Indonesia diketahui melontarkan hinaan kepada Ibu Negara Iryana Jokowi saat berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan. Kedua putranya Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Penger pun langsung bereaksi. Namun berbeda dengan kedua putranya, Ibu Iryana tak marah dan malah meminta putranya untuk sabar. Terima kasih Ibu untuk kunjungannya. Saya Ibu Iryana Jokowi, sama Ibu Bapres, Bu Uri. Yang penting semangat, semangat keluar. Kalau sudah keluar dari sini, jangan kembali ke sini. Yang penting kuat, bisa mandiri. Keluar dari sini, jangan masuk lagi. Semua menjadi kuat, mandiri, menjadi contoh seorang itu yang bagus. Saya lihat di tubuh semua orang, baik-baik semua. Terima kasih. Sehat semua. Sehat, Bu. Bapak saya, setelah saya belajar di sini, Pak, dari saya yang dulunya, bakunya keterantilan, gak tahu bisa mengapa di luar, sehingga saya bisa masuk ke jarak seperti sekarang ya, Pak. Jadi sekarang kalau saya sudah dapat pelatihan dari sini, bisa menjahit. Mudah-mudahan saya di luar nanti, sudah saya sudah percaya diri untuk keluar nanti, gitu loh. Saya sudah bisa mencari penghasilan sendiri dengan menghasil dengan karya saya di sini, dari belajar dari sini, gitu Pak. Semangat, semangat lagi untuk ke depannya, Bu. Menjadi orang yang lebih baik lagi untuk ke depannya, Bu. Ditanyain, keluar dari sini, jangan sampai lagi masuk ke sini, lihat lapas ini lagi. Menjadi jauh lebih baik untuk ibu, untuk anak-anak di rumah. Pokoknya senang terharum. Dari ibu, 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 ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi kesulitan, dari pagi aja saya belum dapat makan nih. Benar, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, sudah dikasih sembako. Terima kasih dari pemerintah, sudah mau ngebantu. Musibah, tapi membawa berkah juga. Disyukurin aja, Pak. Disyukurin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati Selamat datang di Indonesia Saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Tari Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya yang memiliki keunikan tersendiri salat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu keseminan khas Bari Alat yang bernama kamelan namanya rindu Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan Alungan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah menyatu dengan alam dan menghasilkan harmoni Harmoni ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang rukum dan toleran di tengah perbedaan Alungan harmoni suara rindu dapat membawa kita seolah rindu terima kasih Saya berharap Bapak-Ibu bisa tinggal di Indonesia yang lebih lama bisa menikmati di Bali ini. Saya yakin Bapak-Ibu akan jatuh tinta dengan Indonesia Bali. Terima kasih. Terima kasih. Rumah saya banjir, sudah ada. Perabot? Perabot, sudah hancur semua. Sudah springbed, sudah kerenem semua, sudah tidak keburu, air sudah makin besar. Masih lumayan tinggal kotornya, rusak semua. Yang di dalam tidak ada, cuma tiker bisa buat di gelap. Sekarang masih banyak lumpur, ini mau bersih-bersih. Lagi bersih-bersih? Iya. Tapi menurut saya untuk tahun ini itu banjir paling besar. Karena untuk daerah saya ini, sini kan kita paling depan, itu biasanya nggak pernah sampai kena air. Belakang-belakang aja biasanya. Kenapa saya bilang paling besar? Karena ya kali ini ya sampai segini ini tingginya. Karena nggak ngira air sampai sini, yang belakang udah beres-beres kalau saya belum. Makanya sampai habis sudah semua. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih lagi kesulitan. Dari pagi aja saya belum dapat makan nih. Bener, Alhamdulillah, belum ada. Ya Alhamdulillah, sudah dikasih sembako. Terima kasih dari pemerintah, sudah mau ngebantu. Musibah tapi membawa berkah juga. Disyukurin aja, Pak. Socorrin. Terima kasih telah menonton